Inilah news update pukul 13 ribuan kendaraan wisatawan asal Jakarta kembali memadati jalur puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan, petugas lantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah menuju puncak. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan puncak mulai terlihat sejak Sabtu pagi. Hal ini terjadi seiring PSBB transisi yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, petugas lantas Polres Bogor kembali memperlakukan sistem satu arah. Dari Jakarta menuju puncak pada pukul 9 pagi hingga siang hari ini. Kepala bagian operasi Satu Lantas Polres Bogor menyatakan arus wisata puncak hari ini naik 25 persen dari arus wisata biasanya. Wadu ini diberlakukan mulai dari luar terbang Toljawi sampai dengan bulu-bulu, sampai dengan ringgung gunung sampai diberlakukan one-way. Mengingat arus yang dari Jakarta saat ini terpantau mulai rame, sehingga kita berlakukan one-way untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan. Kemudian kita juga di puncak mengantisipasi di titik-titik pelotingan biang rawan kemacetan, seperti Megamendung, pasar, kita perkuat dengan penambahan anggota, sehingga harapannya masyarakat yang akan mengarah ke puncak atau yang berwisata ke puncak ini bisa... Terima kasih telah menonton!